Kita kasih hapus buat Bung Adi dulu Kita kasih hapus Sebelumnya biar cerita dulu ya Ya, baik Problem Papua itu problem imperialisme Jadi Akumulasi yang kemudian muncul Itu misalnya persoalan Sejarah Kemudian persoalan ketidakadilan Persoalan degradasi budaya Kemudian persoalan matinya Seni dan budaya revolusi Papua Jadi Ini semua karena dominasi kapital Kapital yang kuat Di Papua Kapitalisme itu Membuat masalah dan Kita terbagi dalam Beragam konsentrasi perjuangan Jadi Jadi Orang melihat persoalan Papua itu Dia lebih pada Ada yang persoalannya Pada persoalan ekonomi Ada yang persoalan politik Ada yang persoalan Budaya, sosialan budaya Kemudian Persoalan status sosial itu Nah, padahal Kalau Kita rumut ke belakang Papua itu Menjadi Relayah yang Sebenarnya Diterlantarkan Sejak awal Jadi Ketika Inggris Raya Dengan Eropa Mereka Datang Di saat Perang dunia 2 Inggris Raya Dan Eropa Jadi Dua kekuatan itu Membagi 20 Papua Makanya kita Sekarang bisa Bisa tahu Bagaimana Papua itu Ada negara Papua New Guinea Dan Papua yang masuk Indonesia Jadi Itu digaris pada Abad 20 Oleh Liga Bangsa-Bangsa Cater Waktu itu Abad 20 Oleh Liga Bangsa-Bangsa Cater Waktu itu BBB Tapi Namanya BBB Sekarang BBB Dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa Itu Terus-terus sekali Terus-terus sekali Ini bukan Kalilu Nanti Gendul Terus-terus Gendul Gendul Kenan Ketika proses Terjadi Jadi Inggris Raya itu Dengan kekuatan Politik dan ekonomi Itu berhasil Mengamarkan Papua New Guinea Akhirnya Papua New Guinea Sekarang menjadi Sebuah negara Tapi kemudian Dikontrol oleh Australia Nah gitu Jadi Kemudian Untuk kami Yang di bagian Barat Di bagian Barat Itu Sekarang Indonesia Ini kemudian Menjadi Perlebutan Antara Tiga orang Pertama Itu jadi Dua kekuatan Ekonomi dunia Dua kekuatan Politik dunia Ketika Ketika Papua Kemudian Mbak Berikut Yaitu Ada Tiga kali fase Pertama Pertama adalah Antara Blok politiknya Paman Sam Dengan Belanda Kemudian Blok politik Paman Sam Yang kan Obama Obama Ya Blok politiknya Belanda Jadi Mereka ini Kemudian Masuk Dan Hari ini Kita bisa Lihat Bagaimana Friport itu Ada Kemudian Beroperasi Dan Bisa membangun Kekuatan Ekonomi Di Papua Jadi Soal Papua Itu kemudian Langkah berikut Jalan Kapitalisme Yang tadi Hanya Dia berupa Seperastruktur Itu kemudian Menjadi nyata Menjadi nyata Ketika Seorang Geologi Dia melihat Pegunungan Di Papua Itu Mengandung Bidijian Dan Disitulah Kemudian Orang Kemudian Punya Niat Jadi Sebelum Ada Gunung Yang Pada Bidinya Itu Ditemukan Orang Pikir Apapun Itu Hutan Lebat Itu Bisa Dijadikan Pertahanan Buangan Misalnya Soekarno Itu Bisa Jadi tempat Pijara Buangan Tidak Perlu Dikuasai Tidak Perlu Dijara Tapi Semuanya Berubah Seketika Gunung Itu Dilirik Sebagai Tambang Biji Terbesar Nah Itulah Kemudian Akumulasi Politik Dan Ekonomi Terjadi Dan Apa yang Terjadi Kerasan Meningkat Penganggaran Hak Kemudian Kalau sekarang Orang Papua Bibera Itu Cacat Kemudian Penentuan Pendapat Rakyat Bayangkan Saja BPP Punya Aturan Itu One Man One Four Satu Orang Harus Punya Satu Suara Di Papua Saat Itu Ada 800 Ribu Jiwa Harusnya Mereka Yang Harus Memilih Cuman Karena Tadi Restorasi Imperialisme Yang Kuat BPP Sendiri Menyelahi Aturan Mereka Sehingga Hanya Disapak Tiba Berapa Orang Saja Yang Ikut Memilih Nah Ini Membuktikan Bahwa Kapitalisme Dan Imperialisme Itu Sudah Kemudian Menjadi Satu Corot Baru Yang Merubah Eko Sosial Maupun Politik Di Papua Sampailah Pada hari ini Jadi Sampai Saat Ini Pun Ya Papua Yang dijadikan Lahan Bisnis Sebenarnya Jadi Kalau Orang Meniat Bermuda Arena Untuk Bagaimana Memang Kekuasaan Bagaimana Untuk Arena Untuk Membangun Kekuatan Modal Disana Kita Bisa Lihat Misalnya Ketika Freepot Hadir Soeharto Bisa Bertahan Berapa Periode Itu Sebenarnya Sombangsi Dari Freepot Freepot Itu Dia datang Tidak hanya Secara Kapital Ekonominya Tidak Tapi Politiknya Itu Dia Ikut Kedalamnya Berbarengan Dengan Soeharto Berkuasa Tapi Ada Persoalan Di tahun 65 Bisa Jadi Itu Ya Benar Jadi Masa Suka Nau Ya Kak Untuk Mere Tuhan Terima Terima Terima